Intro Lalu yang kedua yang mulia, kami juga mohon izin, kami juga sudah menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim untuk dapat membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia guna didengar keterangkannya dalam persidangan ini yang mulia Terima kasih yang mulia Ya nanti kami bahas itu, empat ya, empat menteri ya Empat menteri yang mulia, betul Buat kami kena efisiensi dan transparansi untuk mendengar saksi dan ahli Buat kami itu penting, jadi kami setunya mendukung ya, usul dari pemohon satu Kemudian juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicandangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhajir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Kemudian yang kedua, Bapak Erlangga Hartorto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tiga, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Empat, Ibu Sri Risma Harini, Menteri Sosial Dan lima dari Dewan Kehormatan Pendengara Pemilu Jadi lima yang dikategorikan penting didengar oleh Mahkamah Ini bukan berarti Mahkamah mengakumudir permohonan pemohon satu maupun dua Karena sebagaimana diskusi universalnya kan Badan peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartis itu Kemudian nuansanya menjadi keperbiayaan kalau mengakumudir Pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak Jadi ini semata-mata Pak Uto untuk kepentingan para hakim Baik, sudah cukup Terima kasih Majelis pertanyaan dari terlapor belum dijawab Terlapor, terlapor, terlapor Tadi sudah saya jawab Bapak jadi terlapor Terlapor, mohon maaf Belum dijawab Ya pernah, satu kesempatan Soal, saya ulangi lagi ya Bahwa di dalam peraturan KPU nomor 19 Ya sudah, saya sudah bisa sampaikan nanti Diskusinya bisa panjang Jadi ada ketentuan bahwa ketika datang kemudian bisa Menggunakan syarat sepanjang ada izin presiden Sementara faktualnya kan begitu kan Apakah kemudian ada kesalahan dari pihak KPU Ternyata bahwa terhadap pejabat yang seharusnya ada izin Dan izin itu jadi kantongi Kemudian tidak diterima oleh KPU Itu syarat itu berlaku untuk semua Atau untuk satu kasus? Untuk pejabat atau kepala daerah yang ditunjuk kepala daerah Bagaimana pendapat Tali? Kalau saya dalam kontak ini tentu merujuk pada putusan MK itu Yang mencaratkan secara yang sudah ditentukan itu Cukup? Terima kasih Yang mulia boleh kami mengusulkan sesuatu Supaya kami ini tidak bingung Saya terkait Mungkin lebih baik Kuasa hukum yang menghadirkan Menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Apakah ahli pidana, ekonomi Atau ahli nujum Atau ahli apa yang dihadirkan disini? Kami bingung Sudah nanti kami yang menilai Majelis juga tadi pertanyaan Hukman Paris belum dijawab Apakah permohonan pemohon Dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi Bisa dipakai oleh MK Sebagai dasar membatalkan pembunuh Hanya karena keahlian beliau Belum dijawab Majelis Tolong dijawab Tidak usah terlalu semangat Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan Karena keputusannya lalu di mahkamah Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah Bukan mohonan saya Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab Apalagi untuk sama dengan yang diinginkan Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data Jadi bukan hanya berdasarkan omon-omon Mohon izin Majelis Kan dia yang memulai Dia yang mengatakan Jokowi korupsi Dia yang mengatakan ini Dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan Iya tapi pada bagian Apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab Ya maksud saya Dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya Jangan cuma omon-omon Anda tidak bisa memaksan seperti itu Terima kasih silahkan Pia terkait Terima kasih Karena setelah Kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT Ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat Yang mengatakan Kalau memang akhirnya yang dipakai adalah Manual dan perhitungan berjenjang Ngapain kita ribu-ribu lagi bicara si rekap Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat Yang didihat adalah manual dan perhitungan berjenjang Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang si rekap ini Sekali lagi saya hormat saya kepada Pak Arief Hidayat Karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum Dari tadi kita kuliah-kuliah komputer Pertanyaannya Pak Pertanyaannya Pak Otman Sebentar Pak Otman Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu Pertanyaan saya Saudara saksi Kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara Adalah manual dan perhitungan berjenjang Bukan hasil dari si rekap Masih perlu enggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu enggak kita bahas tentang si rekap? Ya? Masih perlu enggak Bapak? Masih perlu enggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Reply dan Bambang Yang selalu ngel tentang si rekap ini? Pak Otman tadi saya sudah tegaskan Ini didalilkan kami makamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini Tapi saya bertanya Jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting Kami menganggap penting Jadi jangan persoalkan kehadirannya lagi Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya Apakah saksi setuju Karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual Dan berjenjang Bukan hasil dari si rekap Maka kelemahan dari si rekap Enggak perlu lagi dibicarakan Terima kasih Oke berikut terkait Saya lanjutkan Jadi jangan kita jangan mengabaikan ya Menganggap ini tidak ada pentingnya Itu keliru juga Kalau enggak enggak usah datang saja ke sini Silahkan Majelis satu lagi Cukup Maksud saya Cukup-cukup Pak Bambang Pernyataan ngeyel itu juga enggak pantas Sudah, sudah saya sampaikan tadi Silahkan Hotman Terima kasih Pimpinan Sidang Pak Ketua mohon izin Untuk supaya clear kita ya Begini Di dalam permohonan pemohon 01 dan pemohon 03 Itu ada dalil yang mempersoalkan si rekap Sehingga mahkamah harus menjawab dalil itu dalam rangka untuk memutus Gimana sih penggunaan si rekap ini Oleh karena itu Mas Hotman Mas Hotman Paris Proses yang mempertegas dan proses dalam rangka persidangan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya duduk persoalan si rekap Maka tetap diperlukan dan penting untuk kita ketahui bersama Karena persidangan ini terbuka untuk umum seluruh masyarakat Indonesia Mengetahui dan mahkamah juga harus menjawab dalil dari permohonan pemohon 1 dan pemohon 3 Dan itu sangat penting sekali supaya menjadi terbuka Semua dalil akan dijawab oleh mahkamah Kecuali memang dalil-dalil yang tidak direlepan Ya mungkin tidak kita jawab Jadi ini tetap diperlukan untuk kita diskusikan supaya terbuka untuk umum Terima kasih Terima kasih yang mulia atas tangkapannya Tapi menurut kami Berhubung sudah dijawab bahwa yang dipakai adalah manual sama perhitungan berjenjang Itulah jawaban atas permohonan itu Bukan lagi si rekap Terima kasih Pak Hotman yang menjawabnya nanti bukan kuasa hukum pihak terkait loh Hakim yang akan menjawab Jadi jangan kita diarah-arahkan mau menjawab kemana begitu Silahkan Nah kemudian pertanyaan kami kepada saksi Apakah ada perbedaan edit antara Pilpres dan Pilek? Karena informasi kami dapatkan kalau di Pilpres itu dieditnya hanya oleh KPU dan Kota Sedangkan untuk Pilek oleh KPPS Nah ini kan biasanya yang mendirect ini bukan pembuat sistem Tetapi yang punya yaitu KPU sendiri Nanti mungkin bisa dijawab oleh KPU Karena ini sampai sekarang belum pernah dijawab Kemudian yang kami pertanyakan yang paling masalah yang mana? Pilpres atau Pilek yang jadi masalah? Karena kalau digabung nanti akan jadi besar Soal permohonan nomor 1 dan nomor 2 Yang mendalilkan sejumlah pelanggaran Atau apapun istilahnya itu pada hari pemungutan dan penghitungan suara Yang merujuk kepada hari Lisbah Waslu Kami terus terang saja surat dari bawah surut tentang hal tersebut Belum pernah menerima Jadi kami ini tahunya juga dari media Jadi kalau beban pembuktian kepada kami juga agak berat yang mulia Karena kami tidak tahu persis apa yang menjadi masalah Kan Bapak juga membantah dalil-dalil yang Bapak bantah yang dari pemohon kan Nah untuk membuktikan bantahan itu kan juga harus membuktikan Demikian juga pemohon menguatkan dalil-dalilnya juga harus membuktikan dalil-dalil yang ada di permohonannya Termasuk ya terkait Bapak Waslu juga Baik silahkan Di dalam keterangan Bapak Waslu ketika kemarin menyatakan bahwa Dalam pencalonan Presiden Teman-teman Bapak Waslu menyatakan tidak diberikan akses silon Presiden Pada waktu proses pendaftaran maupun Apa itu namanya Verifikasi Sebetulnya pertanyaan tersebut juga sudah muncul di dalam putusan Dalam pemeriksaan di KPP dan kami sampaikan Sesungguhnya kami telah memberikan akses silon Untuk akun silon untuk pemilu Presiden Pencalonan Presiden Namun demikian sampai dengan batas waktu terakhir Teman-teman Bapak Waslu belum pernah mengaktifasi akun tersebut Sehingga untuk mengaktifasi Itu juga kami sampaikan Apa yang disampaikan Ketua KPU Bahwa Bapak Waslu tidak mengaktifasi silon Saya bantah disini karena tersampaikan di muka umum Bahwa kami diberi aktifasi Tapi setelah dibuka Itu tulisannya di login itu Maaf akun Anda tidak mempunyai akses untuk login Sampai selesai Dan itu juga kami sampaikan sebagai bukti juga Di keterangan tertulis kami yang mulia Terima kasih yang mulia mohon maaf Ya itu gimana Tidak kompak gitu Baik karena sudah terjadi nanti semua akan dinilai oleh mahkamah Yang penting yang dimohonkan oleh para hakim tadi dipenuhi Sampai maksimal Terima kasih Pak Ketua ini Memang lebih banyak ke bawah selu ya Karena berkaitan dengan poin-poin penting Dalam penyelenggaraan pemungutan suara dan penghitungan suara Oleh karena itu Ini jumlahnya kan fantastis nih Yang ada di siaran pers bawah selu ini Nah ini yang perlu didetailkan kepada kami Ini seberapa masif ini sebetulnya Oleh karena itu Mempertegas ya Apa yang disampaikan Prof ini tadi Tiga masalah pemungutan Tiga belas masalah pemungutan suara itu Yang jumlah TPSnya ribuan semua Lalu ada enam masalah penghitungan suara Yang jumlahnya juga ribuan Bahkan poin enam terakhir itu Di masalah penghitungan suara Bahwa selu mendapati 1.473 TPS yang didapati Adanya intimidasi terhadap penyelenggara Nah tolong itu dijelaskan kepada kami Dimana saja Apa bentuk intimidasinya Siapa yang mengintimidasi Karena ini Bersangkut paut dengan dalil Yang disampaikan oleh Perkara nomor satu dan perkara nomor dua Jadi supaya ini bisa clear Jadi kita ingin tahu Bagaimana korelasinya Dengan proses secara keseluruhan gitu Karena ini poin-poin kunci Di tahapan pemilihan umum Jadi soal pemungutan suara Ada tiga belas masalah Yang jumlahnya ribuan itu Lalu ada enam di penghitungan suara Yang jumlahnya juga ribuan Tolong Bawaslu Menjelaskan secara Secara konkret ke kami yang soal ini Ya Ini kan ada waktu untuk Bawaslu Untuk melengkapi keterangan kemarin Pada hari Kamis Terima kasih Pak Ketua Sebentar masih dari hakim dulu Sebelumnya ya Dari yang mulia Nambahkan apa yang disampaikan oleh Prof. Eni, Prof. Sadi Begini Saya kebetulan hakim konstitusi Yang sudah Tiga kali menangani bilpres Jadi saya mempunyai banyak pengalaman Untuk penanganan bilpres Saya melihat Bawaslu Dalam posisi yang Pasif Dalam posisi yang pasif Mahkamah bisa memandang Persoalan-persoalan yang muncul Pada tahap-tahap sebelumnya Itu tidak bisa clear Sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Sadi Sehingga Kalau permasalahan-permasalahan yang muncul Di sebelumnya Tidak tertangani dengan baik oleh Bawaslu Maka bisa saja Itu ditangani oleh Mahkamah Nah oleh karena itu Maka Penjelasan Mahkamah Dari Bawaslu Mengenai persoalan-persoalan Apa saja yang sudah muncul Itu sangat penting Untuk diketahui Karena kalau tidak diketahui Nanti Mahkamah yang akan menelisik Dan akan memutus Nah ini kan bisa merugikan para pihak Oleh karena itu Saya mohon Bawaslu Betul-betul Bisa menjelaskan secara detail Seluruh persoalan-persoalan Apalagi ditambah dengan Konvensi pers yang Di Launching Itu Nah kalau tidak Berarti kita bisa melihat Oh ini belum diselesaikan oleh Bawaslu Nah kalau belum diselesaikan oleh Bawaslu Maka Mahkamah harus menyelesaikan Supaya Kepastian hukum dan keadilan Dalam penyelenggaraan pemilu Bisa tercapai Sehingga keadilan itu Berlaku untuk para pihak Jadi saya mohon Bawaslu Jangan Diam saja dan pasif Apa yang sudah di Harus betul-betul direaksi Itu yang harus saya sampaikan Untuk menambahkan dari Prof. Sadi dan Prof. ini Terima kasih Pak Ketua Saya kembalikan Silahkan Bawaslu Terima kasih Yang Mulia Ijin Yang Mulia Kami akan menyampaikan Sesuai dengan permintaan Dan siaran pers Yang sudah kami Sampaikan Yang pertama Yang kedua Bahwa kami juga sudah menyampaikan Pada dalil-dalil yang sudah ada Untuk cross-check Untuk tambahan Kami juga sudah ada Memang ada beberapa hal Yang tidak tersampaikan Misalnya kajian awal Yang harus Karena merupakan obyek pengecualian Tapi itu sudah kita sampaikan Sebagai bukti Di bukti-bukti kita Yang mulia Keterangan tertulis kita ada Semua bukti-bukti itu Namun demikian Kami juga akan Masih menambahkan Sesuai apa yang disampaikan Tadi oleh Yang Mulia Prof. Arief Dan Prof. Sadi Terima kasih Yang Mulia Nah ini Tarikan-tarikannya itu Ini satu orang yang kerja ini Menurut dugaan dari Orang yang memberikan kesaksian Itu pertama Terus kedua Tadi diakui bahwa metadata itu Tidak diada Tapi kemudian disimpan Di dalam digital signature Di C image Gitu ya Tapi saksi yang sebelum anda ini Juga menyatakan Itu bisa diubah Kalau C Hasil Yang metadata nya ada Di digital signature Dan di C image Dan itu bisa diubah Bukankah itu berarti Potensi kecurangan terjadi disitu Artinya bisa menggugah angka ya Betul Pak Majelis Hakim Saya sedikit saja Sebenarnya berkaitan dengan Bagaimana tadi Prof. menyampaikan Mengenai tingginya ekspektasi Apa pembuat undang-undang Maupun masyarakat Terhadap bawah selu Nah walaupun menurut saya Ini juga tidak bisa menjadi Pembenaran Seandainya memang sampai saat ini Baik di persidangan ini Maupun di ruang-ruang publik Di luar sana Masih terus dengan derasnya Apa Keberatan-keberatan Atas laporan-laporan itu Yang Tidak ditindaklanjuti Oleh bawah selu Baik itu bawah selu Di daerah Maupun di pusat Nah Dengan tidak dengan maksud Untuk Apa namanya Menyampaikan bahwa Kita ingin bahwa Pasar akan ingin Ya menurut saya Itu dia harus Tidak seharusnya Dengan-dengan Progresifitas yang dimiliki Oleh bawah selu Dengan banyaknya Misalnya Tidak hanya Mencari keadilan itu Tidak mesti dia berbaju rapi Dengan format yang rapi Yang dibawa Permohon apa Laporannya Nah Progresifitasnya Lebih agresifitasnya Bawah selu Sekiranya penting Sebab apa Kalau hanya Seperti ini Kita sampai Dipertanyakan Netralitas Kemudian Jujur adil Bebas dan rahasia Sampai ke Komisi HAM sana Sudah mempertanyakan Nah lalu Menurut Profesor Seperti apa Kriteria yang Sebenarnya Sehingga mudah Publik yang Katakanlah mereka Tidak sekolah Tapi mereka tahu Itu mereka Tidak adil Misalnya Dalam penyelenggaraan Itu untuk Mengenai syarat Formal dan syarat Material itu Seperti apa Sehingga Banyak sekali Yang tidak Ditindaklanjuti Oleh Bawah selu Sedangkan pada Poin berikutnya Poin terakhir Ke 17 Dari poin ter Dari Profesor Tadi Pelaporan Yang tidak Diregister pun Harusnya Ditindaklanjuti Sampai sejauh itu Mestinya Progresifitas Daripada Peran dari Bawah selu itu Terhadap Laporan-laporan Yang muncul Nah Kalau seperti ini Terus Dari beberapa Pemilu Apalagi sekarang Kita sudah Bertransformasi Ke teknologi informasi Sudah menggunakan Artificial intelligence Tapi masih seperti ini Lalu demokrasi Seperti apa Yang akan kita wariskan Kepada anak cucu kita Dalam penyelenggaraan Pesta demokrasi Seperti ini Nah karena Prog pernah jadi Ketua Bawah selu Mungkin ada pandangannya Cukup baik Terima kasih Prog Keterangan tertulis Saya sudah disampaikan Saya yakin Yang mulia sudah membaca Saya cuma ingin Menegaskan satu hal Terakhir ini Prof. Sadi Putusan Mahkamah ini Pada tahun 2014 Nomor 97 Nomor Ya Nomor 97 Nomor 13 Dan Tidak dapat Ditambah Atau dikurangi Oleh undang-undang Mau pembentuk Oleh undang-undang Maupun putusan Mahkamah Konstitusi Jadi kalau Mahkamah ini Sekarang ini Periksa Proses Pemilu ini Mahkamah melanggar Pasal ini Saya ingin menegaskan Taatlah Pada teks Pasal 24C A1 Periksa Hasil Bukan di luar itu Suka atau tidak Hukum tidak ada Rusan yang suka atau tidak Hukum itu Solo objektif Terima kasih Dari Prof. Saldi Terima kasih Pak Ketua Pak Margarito Halo Jangan terlalu serius Dengan catatan itu Saya senang ya Tadi Pak Margarito Mulai dengan Statement Prof. Yusril Guru saya Satu Nanti akan saya Sambungkan Yang kedua Sebetulnya kemarin Ketika kita sudah Melihat list Nama yang diberikan Oleh kuasa hukum Pihak terkait Ada nama Pak Margarito Kita bilang Semuanya seragam Wah ini Hari Kamis besok Pasti akan jauh lebih Cemerlang pendapatnya Pak Margarito Karena biasa jadi ahli Di sini Kalau hari Kamis itu Kelihatan begitu Tapi kalau hari-hari lain itu Tidak secemerlang Yang hari Kamis itu Karena ini Kesesuaian nama Dengan hari saja itu Pak Margarito Saya masih ingat Sebagai seorang murid Prof. Yusril Mungkin Pak Margarito Belum mengambil Semua ilmu beliau Menurut saya Nah ini Saya masih ingat Perdebatan-perdebatan Prof. Yusril Dengan Almarhum Prof. Harun Al-Rasid Tahun 2000 2001 2002 Berkait dengan TAP MPR Ketika itu Prof. Harun Menegasikan TAP MPR itu Sebagai sumber hukum Prof. Yusril Prof. Yusril Mengatakan Begini Betapapun hebatnya Seorang ahli Tapi kalau ada Norma tertulis Ada putusan pengadilan Maka Pendapat ahli itu Menjadi gugur Kalau di bawah Dalam konteks hukum Nah oleh karena itu Pak Margarito Ini ada putusan pengadilan Yang dikatakan Tidak valid Dan itu mungkin Nanti Pak Margarito Selesai ini Nanti datang lagi Ke Prof. Yusril Untuk menuntut ilmu beliau Secara Khafah begitu Kalau dalam konsep agamanya Terima kasih Pak Ketua Saya mulai dulu Dari Prof. Saldi Apakah dengan pendapat saya Itu makamah berubah? Makamah berubah? Apakah dengan pendapat saya Itu makamah berubah? Tidak kan? Apakah dengan pendapat saya Itu norma berubah? Tidak Saya mesti berpendapat Dan karena itu saya ikuti Karena tidak pernah berubah Sikap saya Tidak berubah Saya kan di Perdebatan mengenai putusan MK90 itu Saya bilang Mau seribu serjana hukum Mengatakan putusannya itu Tidak sah Sah itu putusan Putusannya bisa dikoreksi Dengan putusan Tidak ada dengan cara lain Jadi begitu Prof. Saldi Putusan MK Sekali lagi Putusan MK Dia menjadi hukum Norma Impertif harus berlaku Yaitu kalau Amar Maksudnya tidak Bagi saya Prosedur Ada kekosongan hukum Di perkara TSM itu Tidak Saya tidak menganggap Ada kekosongan hukum Sama sekali Tidak menganggap Ada kekosongan hukum Baik Karena ahli itu Kadang-kadang Tidak yakin Bipir-bipir Tinggal itu Yang digas itu Yang betul-betul Dia kuasai Itu Ahli di mana-mana Begitu Ini Pak Toyo juga Ini belum tidur Pak Toyo Dari jam 3 Oke Oke Tadi Pak Toyo Saya tidur Di luar Waktunya sudah habis Jadi tidak ada dialog lagi Baik Tapi yang paling penting Pak Margarito Bahwa putusan MK itu Satu kesatuan Antara pertimbangan Dengan Amar Itu supaya publik tahu Tidak ada lagi Waktu untuk Apa Pembanta itu Singkat saja Untuk Pak Aceh Dan Pak Wahid Terkait dengan Metoda Penyaluran Kalau tadi Pak Aceh Menyampaikan bahwa Metode penyaluran Bansos ini Dilakukan melalui Case transfer Atau melalui PT POS Berarti kan ini Sifatnya Ya Apa Penyalurannya Langsung ya Ke Penerima manfaat Tapi tadi Saya dengar juga Dari Pak Wahid Bahwa Pak Wahid Dalam hal Bansos ikut Dalam hal Penyerahan Bansos Nah Menyangkut Ini Pak Aceh Dan Pak Wahid Terima kasih Terima kasih Perlindungan Perlindungan ini Dua Tidak saja Indonesia Jadi saya Terima kasih Sedangkan ini Tapi Kalau presiden Sebagai kepala negara Simbol negara Yang harus kita Junjung tinggi oleh Semua Stakeholder Maka kita Memanggil para Pembantunya Dan pembantunya Ini yang berkaitan Dengan dalil Pemohon Kenapa kita Panggil Itu karena Begini Dalil Pemohon Mengatakan Keberbihan Lembaga Kepresidenan Dan dukungan Presiden Jokowi Dodo Dalam Pilpres Nah itu Kemudian Memunculkan Beberapa hal Satu Cawet-cawetan Yang sudah Saya sebutkan Tadi Kemudian Keterlibatan ASN TNI Polri Yang tidak Netral Dia Ada Sangkaan Dugaan PJ Gubernur Bupati Wali Kota Yang PJ Itu juga Ikut Bermain Di situ Ini Sangkaan Atau Dugaan Yang perlu Dibuktikan Di perdidangan Ini Kemudian Ada Peran Serta Lurah Kepala Desa Juga Yang ikut Cawet-cawet Ikut Menggalang Masa Dan Kemudian Bansos Yang dianggap Mempunyai Korelasi Dengan Elektoral Tapi Ternyata Dari berbagai Diskusi Bansos Itu Elektoral Lebih Berkaitan Dalam Persidangan Ini Muncul Lebih Berkaitan Dengan Elektoral Padaan Pilek Legislatif Nah ini mungkin Pak Erlangga Nanti bisa Kemudian Kemudian Kita harus Membangun Peradaban Hukum Yang Negara Hukum Yang Demokratis Dan Berketuhanan Dari sini Maka Bapak Ibu Sekalian Kita Ingat Sekali Pesan Dari The Founding Fathers Yang penting Pada Kesempatan Ini Perlu Saya Sampaikan Adalah Semangat Penyelenggara Negara Semangat Penyelenggara Dan semua Stakeholder Harus Mempunyai Etiket Yang Baik Dalam Mengelola Negara Etiket Baik Itu Berdasarkan Etik Moral Hukum Dan Nilai-nilai Sosial Budaya Yang Berkembang Di Indonesia Itu Semua Diorientasikan Pada Kepentingan Kesejahteraan Rakyat Ini Yang Harus Menjadi Pedoman Kita Oleh Karena Itu Bapak Ibu Sekalian Bapak Menko Di Kita Dalam Berhukum Tidak Sekedar Rule Of Law Tapi Rule Of Etik Nah Dalam Kesempatan Ini Maka Ada Beberapa Hal Yang Praksis Yang Perlu Saya Pertanyakan Kepada Bapak Menko Dan Ibu Menteri Keuangan Yang Pertama Dalil-dalil Permohonan Itu Menyangkut Yang Saya Sebutkan Bansos Tadi Untuk Yang Lain-lain Sudah Kita Bahas Tapi Ini Perlu Kita Bahas Mengenai Bansos Yang Pertama Kita Mengenal Lembaga Ada Menteri Sosial Kemudian Ada Kaitannya Dengan Kepala Badan Tangan Nasional Kemudian Ada Kepala Bulog Pada Saat-saat Kritis Saya Baca Di Mas Media Kepala Bulog Budi Waseso Diganti Ada Faktor Apa Ini Yang Melatar Belakangi Saya Mau Tanya Jadi Disitu Kepala Badan Pangan Nasional Pak Arief Prastio Adi Kemudian Ada Pergantian Kepala Bulog Dan Kementerian 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 Sosial Itu Apa Yang Ada Di Balik Itu Kita Pengen Mengerti Karena Ini Termasuk Bisa Disebut Juga Dengan Masalah Yang Tadi Cawi-cawi Kemudian Di Menteri Kesan Dan Saling Perbijakan Berdasarkan Agenda Pembangunan Nasional Dan Penugasan Presiden Apa Yang dimaksud Dengan Penugasan Presiden Apakah Penugasan Penugasan Tertentu Karena Presiden Juga Cawi-cawi Itu Karena Kalau Saya Membaca Sebetulnya Agenda Pembangunan Nasional Itu Sudah Termasuk Presiden Itu Akan Menugaskan Apa Ya Ada Disitu Tapi Ada Frasa Yang Khusus Penugasan Presiden Apakah Di Lain-lain Tempat Apakah Di Bapak Menko Ekonomi Bementerian Keuangan Atau Menteri Sosial Ada Agenda Pembangunan Nasional Dan Penugasan Presiden Ini Kan Seolah-olah Ada Frasa Khusus Presiden Punya Misi Tertentu Visi Tertentu Untuk Melaksanakan Apa Ini Biasanya Dilakukan Sedangkan Pemohon Dua Itu Mendalilkan Begini Ketidak Efektifan Dan Keperbihahan Penyelenggara Pemilu Di Dalam Salah Satu Urayanya Mengatakan Ada Kolaborasi Antara Ketiga Lembaga Yang Hadir Disini KPU Bawaslu Dan DKPP Ini Tidaknya Bermain Untuk Kepentingan Bersama Yang Tidak Tahu Untuk Apa Itu Ada Dalil Itu Sehingga DKPP Dipanggil Ke Mahkamah Untuk Memberikan Penjelasan Persoalan Persoalan Harus Dihar Pertama Bagaimana Kepatuan Ketaatan Adrisat Putusan DKPP Kemudian Yang Kedua Ini Kembali Ke Atas Persoalan Yang Menyangkut Pencalonan Persoalan Pencalonan Itu Sangat Keras Muncul Dalam Persidangan Mahkamah Sekarang Ini Ya Jadi Berkenaan Dengan KPU Langsung Melaksanakan Putusan Mahkamah Nomor 90 Tanpa Membuat Merubah PKPU Langsung Diduga Ada Macam-macam Hal Yang Terjadi Pada Waktu Proses Pencalonan Sampai Penetapan Pencalonan Itu Mohon Bisa Disampaikan Ureanya Di Persidangan Ini Kemudian Yang Berakhir Pada Amarnya Kemarin Itu Juga Muncul Di Persidangan Ini Amarnya Yang Pertama Memberi Sanksi Kepada Seluruh Anggota KPU Dengan Tegoran Tertulis Tegoran Keras Tegoran Keras Peringatan Keras Terakhir Nah Ini Terakhir Besok Kalau ada Pelanggaran Lagi Harus Dibuang Jangan Terus Keras Terus Terakhir Terakhir Terus Sampai Tidak Selesai Terakhir 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 Terakhir